Hai guys, selamat datang kembali Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa kemarin, Lisa terberada di Sydney Australia bersama manajernya Baru seorang OP yang bertemu dengan Lisa disana, dia mengatakan bahwa Lisa pergi ke tuku temannya dan membeli banyak pakaian OP tersebut mengatakan bahwa temannya pada awalnya tidak yakin apakah orang yang ada di hadapannya saat itu adalah Lisa atau bukan Sehingga dia mengatakan langsung pada Lisa bahwa kamu sangat mirip dengannya Atau apakah kamu Lisa? Dan dia menjawab, iya ini aku dengan gembira Sementara itu, Blackpink dijadwalkan untuk melaksan konser di dua kota besar di Australia Yaitu Melbournei dan Sydney pada bulan ini Dimana pagi ini, nomor peluang-peluang lain seperti Jennie dan Jisoo Terberangkat dari Korea menuju ke Sydney Menangkan pesawat pribadi di Bandara Kimpo Di sisi lain, artis media sosial Amerika Serikat yaitu Vinnie Hacker Baru-baru ini membagikan screenshot DM Instagramnya ke Lisa yang dia kirimkan setahun yang lalu Dalam munggahannya tersebut, pria ini menuliskan bahwa dia mengirimkan foto anjing peliharaannya ke Lisa dan berharap itu akan berhasil Dan diraspon oleh Lisa sendiri Namun setelah satu tahun berlalu, masih belum ada balasan Melihat hal ini, para penggemar dibuat terhibur Sekaligus menyadari bahwa bukan hanya kita saja yang sering melakukannya Ternyata, orang dengan pengikut lebih dari 5 juta seperti Vinnie juga pernah mengalami hal serupa So, siapa dari kalian yang pernah DM Lisa? Comment di bawah ya Sementara itu, nampaknya video channel Stiktok Lisa bersama sepupu dan temannya masih berlanjut Kali ini, tampil cue dengan filter pintah dan lagu berbahasa Jepang Semakin yakin bahwa Lisa memang memiliki akun TikTok pribadi Hanya saja, saat ini masih belum dipublish So, bagaimana menurut kalian? Comment di bawah ya